Goliat menantang tentara Israel untuk berduel melawannya 1 Samuel 17 ayat 1-17 Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda Dan berkemah antara Soko dan Azekah di Efes Damim Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana Dan lembah ada di antara mereka Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin Namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal Ketopong tembaga ada di kepalanya Dan ia memakai baju zirah yang bersusik Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga Dia memakai penutup kaki dari tembaga Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel Katanya kepada mereka Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang Dan biarlah ia turun mendapatkan daku Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku Maka kami akan menjadi hambamu Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya Maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami Pula kata orang Filistin itu Aku menantang hari ini barisan Israel Berikanlah kepadaku seorang Supaya kami berperang seorang lawan seorang Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan Terima kasih telah menonton!